Pada video kali ini, saya akan berbagi tips untuk mengamankan akses wifi di rumah kita. Video ini diperuntukkan bagi para pengguna Indie Home atau akses internet yang menggunakan fiber optik dengan modem atau router GTE F609. Sebenarnya ini mungkin bisa dipraktikkan di router atau modem jenis lainnya, tapi berhubung yang sekarang saya pakai adalah jenis GTE F609 ini, maka di sini pada tutorial kali ini, modem itulah yang akan kita jadikan sebagai objek untuk memperlihatkan proses pengamanan akses wifi tersebut. Awalnya, akses internet atau akses wifi di tempat kami berjalan baik-baik saja, tidak ada kendala, sampai kemudian kami merasakan akses tersebut semakin lambat. Ketika kami perhatikan jumlah device yang terkoneksi ke router atau akses point di tempat kami, itu ternyata jumlahnya sangat banyak. Sebagaimana kita ketahui bahwa klien yang terkoneksi ke router kita bisa kita lihat di menu informasi yang ada di modem atau di router. Karena saya yakin bahwa device-device tersebut bukan dari device yang memang berada di rumah kami, entah dari mana, lalu kami coba remote dan kami ganti password wifi-nya. Untuk beberapa hari bisa berjalan normal, tidak ada penumpang gelap, katakanlah begitu, tapi kemudian tiba-tiba ada lagi koneksi. Setelah memperhatikan beberapa hal, kesimpulan saya adalah bahwa ada orang yang mampu untuk menembus sistem password wifi yang selama ini kita gunakan. Meskipun sudah diganti, itu kemudian masih bisa ditembus. Setelah saya googling dan baca beberapa referensi, ternyata ada sejumlah trik, bahkan ada sejumlah aplikasi yang dapat digunakan untuk memobol akses wifi. Jika yang menumpang hanya 1-2 orang, bisa diabaikan. Tapi ketika yang menumpang itu sangat banyak, bahkan bisa puluhan jumlahnya, tentu saja ini akan menjadi cukup mengganggu. Karena dengan mengguntah ganti password wifi tidak berhasil, artinya tidak ampuh untuk mencegah para penumpang gelap, akhirnya setelah saya utak-atik mempelajari fitur yang ada di modem JTE F609 ini, saya melihat ada salah satu fitur yang nampaknya relatif, lebih bisa diandalkan. Langsung saja kita lihat prosesnya. Pertama tentu saja kita akan akses ke router kita. Ini adalah tampilan dashboard atau tampilan utama dari aplikasi JTE F609. Biasanya kita hanya mengandalkan proteksi dari sisi ini, gunta ganti password wifi tersebut. Nah, kemudian karena saya merasa ini sudah tidak lagi aman, maka saya coba disebalkan sekalian, jadi artinya akses wifi di tempat kami tidak lagi pakai password. Dan untuk keamanan, supaya membatasi perangkat yang bisa mengakses wifi tersebut, saya melakukan konfigurasi dari sisi ini. Ini, jadi posisi menunya ada di network, wireless LAN, dan di akses control list ini. Caranya sangat simple, setiap perangkat atau setiap device, jika dia memiliki wifi, maka tinggal kita cek make address si perangkat tersebut. Biasanya ada di menu about, yang ada di HP, tinggal Anda buka nanti. Catat semua perangkat atau device yang akan Anda hubungkan ke router kita, termasuk juga di dalamnya laptop atau komputer. Catat semua make address yang akan kita kasih izin untuk terhubung ke router kita. Setelah itu, masukkan di sini. Kebetulan di sini sudah ada beberapa perangkat yang memang sudah saya izinkan untuk terhubung. Nanti Anda masukkan ke sini. Perkotak ini berisi 2 digit huruf atau angka. Seperti ini misalnya, 7C, F9, 0E, 0F, 0F, 8A. Masukkan ke sini. Perhatikan bahwa, kombo yang ini, posisinya, harus ini. Permit artinya diizinkan. Setelah itu, Anda klik add. Maka dia akan masuk ke sini. Jika make address dari sebuah perangkat sudah ada di sini, maka perangkat tersebut, untuk dapat mengakses internet, hanya cukup mengklik tombol connect, jadi tidak perlu lagi memasukkan password, karena memang passwordnya atau password wifi-nya sudah kita disable. dan cara ini menurut saya adalah cara yang cukup aman. Saya sudah menggunakan ini berbulan-bulan, dan aman sampai sekarang. Sempat terpikir untuk menggunakan mikrotik, tapi ternyata malah jadi ribet untuk akses internet rumahan menggunakan alat tambahan seperti mikrotik kurang efektif kalau menurut saya. Sekali lagi, prosesnya cukup mudah. Anda tinggal login atau masuk ke dashboard modem Anda, kemudian klik menu network, will rest done, pilih akses kontrol list yang ini. Lalu Anda masukkan atau daftarkan masing-masing make address dari perangkat yang ingin Anda daftarkan ke router ini. Pastikan modenya permit, dan lalu klik tombol add ini. Sampai make address yang baru dimasukkan nanti masuk ke dalam list yang ada di sini. Jika mau dihapus, tinggal diklik dari sini. Dan dengan cara seperti itu, mudah-mudahan akses internet kita menjadi relatif lebih aman. Demikian tips ini kami bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat.